Intro Selamat petang, salam jetra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Kes Sanusi patutnya dibicarakan hari ini Tapi lihat, ini pula yang berlaku dan ini pendedahan Oleh timbalan pendakwa raya yang kita tunggu-tunggu Perbicaraan kes Datu Sri Muhammad Sanusi Maknur Yang mendakwa atau didakwa mengeluarkan kenyataan menghasut Berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor Dan penubuhan kerajaan perpaduan Sepatutnya bermula hari ini, tetapi telah ditangguhkan Timbalan pendakwa raya TPR Datu Masri Muhammad Daud berkata Tindakan Menteri Besar Kedah itu memfailkan notis usul Untuk menggantung perbicaraan tersebut Bertujuan melengahkan proseding itu Menurutnya, hal ini memandangkan tarik bicara sudah dipersetujui Kedua-dua pihak pendakwaan dan pembelaan sebelum ini Bahkan jelasnya, sejak ketua pengarah pilihan raya Pilihan raya perikatan nasional PN itu didakwa di mahkamah Pada 18 Julai 2023 hingga pengfailan notis usul pada 11 Januari lalu Tiada permohonan untuk pemindahan kes difailkan oleh tertuduh Tempo 6 bulan berlalu tanpa apa-apa Tindakan diambil oleh tertuduh Kata beliau Pemfailan yang dibuat pada saat akhir setelah kes sudah Menghampiri tarik perbicaraan Jelas menunjukkan Tindakan tertuduh yang sengaja mahu melengahkan perbicaraan Ini tanpa sedikit pun rasa hormat Kepada tarik perbicaraan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak sebelum ini Selain itu, pemfailan notis usul di mahkamah tinggi Sya'alam Bukan sama sekali alasan yang patut dipertimbangkan Untuk menangguhkan perbicaraan di mahkamah Sya'en Di sini katanya lapor berita harian Dalam masa sama, Masri berkata Sanusi berstatus ketua kerajaan negeri Dan kes membabitkannya memang mendapat perhatian umum di seluruh negara Sekaligus memerlukan untuk pendengaran disegerakan Apatah lagi, kes ini menyentuh yang dipertuan Agong dan Raja-Raja Melayu di Malaysia Kata beliau Justru, tiada sebab yang munas sama untuk perbicaraan di mahkamah Sya'en ditangguhkan Terdahulu, Sanusi mengumumkakan permohonan menerusi notis usul Untuk memindahkan perbicaraan kes dihadapinya di mahkamah Sya'en Selayang ke mahkamah tinggi Sya'alam Semasa sebutan kes di hadapan Hakim Nur Rajia Matzin Sanusi juga meminta diberi kebenaran penggantungan perbicaraan Di mahkamah Sya'en di sini hingga permohonan pemindahan kes diputuskan mahkamah tinggi Permohonan mengikut Sya'en 417 dalam kurungan 1, kurungan E, kurungan B dan kurungan E Kanun acara jenayah KEJ itu atas alasan Satu perbicaraan berpatutan dan saksama tidak dapat dijalankan di mana-mana mahkamah rendah Daripada mahkamah tinggi Ketua pengarah Jabatan Pilihan Raya Pas Pusat itu berdepan Dua pertuduhan menyebut perkataan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor Satu lagi pertuduhan membabitkan penubuhan Kerajaan Perpaduan di Simpang 4 Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara Gombak pada jam 11 malam 11 Julai 2023 Pendakuan dibuat mengikut perangan 4 dalam kurungan 1, kurungan B, Akta Hasutan 1948 Akta 15 dan boleh dihukum di bawah subsection 4 dalam kurungan 1 Akta sama yang mendakwa Denda tidak lebih 5 ribu ringgit atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali Jika disabitkan kesalahan Sementara itu Peguam Sanusi berkata Permohonan notis usul itu dibuat setelah mengkaji dokumen diserahkan pihak pendakwaan Antaranya kata Awang Armadaya Jaya, Awang Mahmud Berkaitan titah Sultan Selangor dan beberapa fakta kes yang bukan sembarangan Keram membabitkan Menteri Besar serta institusi diraja Notis usul menyentuh teras keadilan supaya mahkamah tinggi dapat menjalankan proseding bebas Dengan perkara yang boleh timbul nanti Permohonan yang dibuat tidak remeh, tidak bersifat pisisan dan bukan atas alasan lemah Tetapi menyentuh prinsip keadilan dalam perbicaraan jenayah katanya lagi Nur Raja kemudian menetapkan 2 Februari depan untuk keputusan permohonan pembilaan Bagi menggantung proseding perbicaraan berkenaan dan mengecualikan tertuduh daripada hadir pada tarik berkenaan Ada tambahan tarik bicara pada 11, 15 dan 18 Mac Bicara pada 12 Februari pula dilapangkan kerana cuti umum ganti tahun baru China Katanya sambil memaklumkan bicara pada hari ini Iaitu hari ini, esok dan 12 Februari digantikan 3 tarik baru pada Mac Sebelum ini mahkamah sama menetapkan perbicaraan itu pada hari ini dan esok Serta 5, 8, 19, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 23 Februari Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang, salam jetrah Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel Yang ini akhirnya menggemparkan sedunia Malaysia Haa, sedunia Malaysia lah pula Itu maknanya berita yang disampaikan kali ini Memang paling tak disukai oleh Tun Mahathir Mohamad Saudara-saudara sekalian Akhirnya sekali lagi Isu berkaitan keluarga Kekayaan keluarga dan anak-anak Tun Mahathir didedahkan Kali ini SPRM menyiasat Anak Tun Mahathir yaitu Mirzan Yang kini berkait pula Tentang kertas penama Penama yang diarah istihar harta Mirzan Mahathir diberi tempoh 30 hari oleh SPRM Untuk mengistiharkan aset di dalam dan di luar negara Ini memang dinantikan oleh seluruh pelusuk Malaysia Kita nak tahu sebenarnya Berapa kekayaan anak-anak Tun Mahathir yang sebenar-benarnya Bukan dengan buah mulut, bukan dengan kabar angin, bukan dengan air liun Tetapi yang diistiharkan Kerana apabila pengistiharan dibuat Semuanya pasti harus diberikan penyataan yang benar Kalau tiba-tiba ada yang kedapatan tak diistiharkan Itu satu kesalahan yang besar Saudara-saudara sekalian Persoalannya ialah Berapakah aset sebenar anak bekas Perdana Menteri ini Yaitu Mirzan Mahathir Dari mana dan di mana hartanya Anak bekas Perdana Menteri Mirzan Mahathir Kini disiasat SPRM Berkait maklumat dalam laporan kertas penama Dan diarah mengistiharkan aset miliknya Mirzan hadir ke ibu pejabat SPRM Putrajaya Pada jam 9.30 pagi semalam Dan satu perintah notis disampaikan kepadanya Di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 kurungan B Akta SPRM 2009 Ia menghendaki beliau mengistiharkan Segala aset alih dan tidak alih Yang berada di dalam pegangannya Sama ada di dalam atau di luar negara Dalam tempoh 30 hari Dari tarik notis tersebut Kata SPRM dalam satu kenyataan Mirzan Adalah anak sulung bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad Menurut SPRM Siasatan itu bermula Sejak Ogos tahun 2022 Terhadap semua entiti yang berkait Dan dinamakan dalam laporan Kertas Pandora Juga Kertas Panama Sehingga kini Seramai 10 saksi telah dipanggil Bagi tujuan dirakam pernyataan SPRM sedang mengkaji Dokumen keuangan Serta pemilikan aset Entiti-entiti yang tersenarai Dalam laporan-laporan tersebut Dan siasatan masih giat dijalankan Katanya lagi Dengan pendedahan menarik daripada SPRM ini Pastilah Semua orang mula Memberikan spekulasi Memberikan kenyataan ramalan-ramalan Berkaitan dengan kekayaan sebenar Keluarga Tun Mahathir Dan sahabat baiknya Yaitu Tun Dain Zainuddin Kita berharap Apapun yang berlaku Kebenaran dapat dipertahankan Kita tidak mahu Ada yang teraniaya Kita juga tidak mahu Kebenaran tersembunyi Kalau benar Keluarga Tun Mahathir Muhammad Tidak ada masalah Dalam aset dan kekayaan mereka Maka Tidak perlulah kita Cuba Menafikan Rezeki Dan berkat bagi mereka Tetapi Kalau ada sesuatu yang harus Disiasat Dan perlu dibongkarkan Itu juga perlu dilakukan Sepenuhnya Semoga Penyiasatan yang dilakukan ini Dapat Membuat dua perkara Pertama Menampilkan kebenaran Yang sepatutnya Diketahui rakyat Malaysia Dan yang kedua Dapat membersihkan Nama Tun Mahathir Dan keluarganya Sekiranya Tidak berlaku Apa-apa pelanggaran Tidak ada Apa-apa berlaku Kesalahan Salah laku Dalam harta Dan kekayaan mereka Maka secara otomatiknya Nama baik Bersih Keluarga Tun Mahathir Dapat Dipertahankan Jadi Itu akan Secara otomatik Dapat Membuatkan Semua orang Berhenti mengecam Tun Mahathir Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan Komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!